Ada yang menginginkan, ada yang menyuarakan, sebaiknya pemilu diundurkan, diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita. Bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama. Baik di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Ringan-ringan saja ingin melabrak konstitusi. Nah Demokrat harus tegas menyampaikan, tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun tangkat jabatan dan posisinya hari ini. Yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota yang ada, masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggungkan kekuasaannya. Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Sekali lagi tidak logis dan menurut saya memalukan cara berpikir seperti itu. Memain-mainkan suara rakyat. Seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi. Lah kemarin, pilkada 2020, mereka juga yang mengatakan tidak ada negara manapun yang menunda pemilihan umumnya, menunda pemilihan kepala daerah hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Jadi artinya bangunan narasi yang mereka sampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya rakyat yang mana?